Jokowi tak campuri pencapresan Prabowo, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi Dodo Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Jokowi, dengan enam ketua umum partai politik membahas tantangan Indonesia saat ini Di dalamnya sama sekali tak menyinggung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra melalui rapimnas itu tidak pernah merasa dicampuri Apalagi dicampuri terlalu dalam oleh Presiden, ujar Dasko di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, malam Dasko menegaskan, Partai Gerindra mendorong Prabowo untuk menjadi calon Presiden, Capres, pada pemilihan Presiden, Pilpres 2024, tak ada keinginan partainya untuk menjadikan Menteri Pertahanan, Menhan, itu sebagai calon wakil Presiden, Cawapres Tidak pernah satupun Presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah Misalnya, Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini, tidak ada, ujar Dasko Ia juga membantah, Jokowi terlalu ikut campur atau cawe-cawe dalam penentuan pasangan di Pilpres 2024 Sebab, tak ada penjegalan dari Jokowi agar Prabowo tak maju dalam kontestasi mendatang Jadi begini, Partai Gerindra sebagai partai pendukung koalisi pemerintah itu juga berkeberatan soal itu Jika Jokowi terlalu ikut campur soal Pilpres, karena kan kalau terlalu dalamkan dia berarti Pak Presiden kan tidak netral dan mencampuri, ujar Dasko Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra, sambung wakil ketua DPR itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.